Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin kita pernah mendengar kisah cinta paling inspiratif dalam Islam Seperti kisah cinta Nabi Yusuf dan Zulaikha Nabi Muhammad s.a.w. dengan Sayyidah Khadijah r.a Atau kisah cinta Ali bin Abi Talib dengan Fatimah al-Zahra Kisah cinta ketiga pesangan ini sering kita dengar Tapi tahukah anda selain tiga kisah ini Masih ada satu kisah cinta lagi yang tidak kalah menarik Yaitu kisah kali ini tentang kisah cinta beda agama Putri Rasulullah s.a.w. yaitu Zainab Dan seorang pemuda Quraish yang bernama Abil Ash bin Rabi Selain menyayat hati Kisah yang satu ini akan mengambarkan kepada kita Betapa cinta itu bukan memaksakan kehendak Zainab adalah salah satu putri dari Rasulullah s.a.w. Yang dalam sejarahnya meninggalkan kisah cinta yang begitu mendalam Setelah memasuki usia pernikahan Sang bibi yaitu halah binti Khawailid Yaitu saudara umul mu'minin Khadijah r.a Meminang Zainab untuk putranya Yaitu Abil Ash bin Rabi Semua pihak pun ternyata setuju dengan perjudahan ini Dan saat pernikahannya Sang ibu yaitu Sayyidah Khadijah memberikan kalung sebagai hadiah Dan ungkapan tanda sayang kepada Zainab Pernikahan itu berlangsung sebelum turun wahyu kepada Nabi Muhammad s.a.w. Zainab dan Abil Ash bin Rabi selalu hidup dalam keharmonisan Akan tetapi kemudian semua berubah setelah Nabi s.a.w. mendapat dan diangkat menjadi rasul Zainab pun beriman dan memeluk agama Islam Akan tetapi Abil Ash tidak mudah meninggalkan agamanya Maka kedua suami istri itu harus rela bahwa ada hal yang lebih kuat dari cinta mereka Yang harus memisahkan antara keduanya Abil Ash bin Rabi tetap tidak mau meninggalkan agama nenek moyangnya Sedangkan Zainab juga tidak ingin meninggalkan Islam Hari-hari berlalu dalam keadaan demikian Kemudian Rasulullah s.a.w. dan kaum muslimin hijrah ke Madinah Namun Zainab masih tetap tinggal di Mekah bersama suaminya Pada saat itu belum ada larangan pernikahan beda agama Setelah Rasulullah s.a.w. hijrah ke Madinah Terjadilah perang badar Pasukan Quraish berangkat untuk memerangi Rasulullah s.a.w. dan tak disangka Di antara mereka terdapat Abil Ash bin Rabi Situasi menjadi semakin kritis ketika pasukan kafir Quraish kalah Dan Abil Ash jatuh menjadi tawanan di tengah kaum muslimin di Madinah Kemudian kaum Quraish mengutus orang untuk menebus tawanan-tawanannya Zainab pun mengirimkan harta dan sebuah kalung untuk menebus suaminya Yaitu Abil Ash bin Rabi Ketika Rasulullah s.a.w. melihat kalung itu hatinya pun merasa iba Beliau lalu bersabda kepada para sahabatnya Jika kalian tidak keberatan melepaskan tawanan dan mengembalikan harta miliknya Maka lakukanlah Mereka menjawab Baiklah wahai Rasulullah Kemudian mereka melepaskannya dan mengembalikan harta milik Zainab Di sini Abil Ash bin Rabiak berjanji kepada Rasulullah untuk membebaskan Zainab dan mengembalikannya kepada beliau di Madinah Abil Ash pun langsung pulang ke Mekah bersama kalung yang tadi dikirim sang istri Kini ia tahu betapa cinta dan kesetiaan Zainab tidak pernah berkurang untuknya Meski agama menjadi tembok pemisahnya Namun ia tidak berdekat untuk mengembalikan Zainab kepada sang mertua Begitu sampai di rumah Abil Ash mengucapkan terima kasih kepada sang istri Ia pun berkata Kembalilah kepada ayahmu wahai Zainab Ucapnya sambil berusaha berbesar hati Pada hari yang telah ditetapkan Zaid bin Harisah bersama seorang laki-laki ansar diutus Rasulullah untuk menjemput Zainab di sebuah desa di pinggiran kota Mekah Abil Ash yang tidak kuasa menahan tengisnya saat melepas kepergian sang istri Bagaimana dia mampu melepaskan orang yang dicintainya Sedangkan dia mengetahui bahwa itu merupakan perpisahan terakhir selama kedua hati masih berpegang pada agamanya masing-masing Hatinya semakin sedih lagi karena ternyata Zainab sedang mengandung janin buah hatinya Dan ia tidak bisa mengantarkan Zainab keluar ke kota Mekah Sebab keadaan pasca perang saat itu Abil Ash lalu mengutus saudaranya yaitu Kinanah bin Rabi' untuk mengantarkan Zainab Ia berpesan Wahai saudaraku Tentulah engkau mengetahui kedudukan Zainab dalam jiwaku Aku tidak menginginkan seorang wanita Quraysh yang menemaninya keluar ke kota Mekah Dan engkau tahu bahwa aku tidak sanggup membiarkannya berjalan sendirian Maka temanilah dia menuju tepi dusun dimana telah menunggu dua utusan Muhammad Perlakukanlah dia dengan lemah lembut dalam perjalanan Dan perhatikanlah dia sebagaimana engkau memperhatikan wanita-wanita terpelihara Lindungilah dia dengan anak panahmu hingga anak panah yang penghabisan Rupanya perjalanan Kinanah membawa Zainab tidaklah berjalan mulus Ketika Zainab berada di punggung Unta Hubar bin Aswad al-Asadi Salah seorang kafir Quraysh menusuk perut Unta dengan tombak Hingga Zainab terlempar jatuh dan mengeluarkan darah Janinya telah gugur di atas gurun pasir Tetapi Zainab tetap tabah dan tetap mantap hijrah ke Madinah Setelah melewati beberapa hambatan Kinanah berhasil membawa Zainab dan menyerahkannya kepada Zaid bin Harisah dan temannya Keduanya lalu membawa Zainab kepada Rasulullah SAW Berpisahlah Zainab dengan suami tercinta dan calon buah hatinya Cinta mereka benar-benar diuji dan tidak ada lagi jalan untuk bertemu Abil Ash yang telah tetap di Mekah selalu murung dan menyendiri Karena sang belahan jiwa tidak ada lagi di sisinya Sedangkan Zainab di Madinah bersama sang ayah Menjadi sering sakit-sakitan karena cinta dan kerinduan yang sangat mendalam Kalau saja bukan karena iman dan takwa yang menguatkan tekadnya Tentu ia akan tetap bersama Abil Ash hingga ajal menjemput Ataupun memisahkan Hari berganti minggu Minggu berganti bulan dan bulan berganti tahun Satu hari Abil Ash bin Rabi keluar bersama kafilah dagangnya menuju ke Syam Saat perjalanan pulang dihadang oleh pasukan muslimin yang berhasil merampas hartanya Syukur mereka tidak membunuhnya Kini Abil Ash bin Rabi tidak punya apa-apa lagi Bukan harta pribadi saja yang habis Melainkan juga harta dagangan yang dititipkan orang-orang kepadanya Bagaimana ia bisa sanggup kembali ke Mekah Di tengah keputus asaan saat itu Teringatlah Abil Ash kepada Zainab Wanita yang begitu mencintai dan setia kepadanya Maka diputuskan pada suatu malam Ia menyusup ke kota Madinah dengan sembunyi-sembunyi Abil Ash berhasil bertemu dengan Zainab Dan segera mengatakan maksud kedatangannya Ia meminta bantuan Zainab untuk melindunginya Dan ia juga berharap harta dan dagangannya bisa dikembalikan Masih begitu besar cinta di hati Zainab untuk Abil Ash Karena itu pula ia bersedia melindungi laki-laki tersebut Ketika masyarakat Madinah mengetahui keberadaan Abil Ash di masjid Mereka pun berkerumun dan berniat untuk menangkapnya Tetapi kemudian Zainab berseru Hai orang-orang Abil Ash bin Rabi' dalam lindungan dan jaminanku Rasulullah SAW yang sedang sholat menyelesaikan sholatnya Beliau segera menemui orang banyak dan bersabda Wahai orang-orang Apakah kalian tidak mendengar apa yang aku dengar Sesungguhnya serendah-rendahnya seorang muslim Mereka tetap dapat memberi perlindungan Kemudian beliau masuk menemui putrinya Zainab berkata Ya Rasulullah Sesungguhnya jika Abil Ash dianggap keluarga dekat Ia masih putera paman Jika dianggap jauh Ia bapak dari anakku Dan aku telah melindunginya Rasulullah kemudian berpesan Wahai puteriku Meliakanlah tempatnya Dan jangan sampai dia menyentuhmu Karena engkau tidak halal baginya Selama dia masih musyrik Meski begitu Rasulullah SAW ternyata melihat Kesetiaan putrinya kepada suaminya Yang ditinggalkannya Singkat cerita Rasulullah SAW memerintahkan Harta Abil Ash yang dirampas Pasukan muslimin bisa dikembalikan Beberapa orang diantara para perampas berkata Hai Abi Al Ash Maukah engkau masuk Islam Dan mengambil harta benda ini Karena semua ini milik orang-orang musyrik Taukah apa yang dijawab Abi Al Ash Ia berkata Sungguh buruk Awal Islamku Jika aku mengkhianati amanat Harta yang dipercayakan kepadaku Mereka pun tetap mengembalikan Harta itu kepada Abi Al Ash Demi kemuliaan Rasulullah Dan sebagai penghormatan kepada Zainab Laki-laki itu pun kembali ke Mekah Dengan membawa hartanya Dan harta orang banyak Yang telah diamanahkan kepadanya Setelah mengembalikan harta Kepada pemiliknya masing-masing Abi Al Ash berdiri dan berkata Wahai kaum Quraish Apakah masih ada harta seseorang Di antara kalian kepadaku Mereka menjawab Tidak Semoga Tuhan membalasmu dengan kebaikan Kami telah mendapati kamu Seorang yang jujur dan mulia Abi Al Ash berkata Aku bersaksi bahwa Tiada Tuhan selain Allah Dan bahwa Muhammad adalah Rasulnya Demi Allah Tiada yang menghalangi aku masuk Islam Di hadapan Muhammad SAW Kecuali karena aku khawatir Mereka menyangka Aku ingin makan harta kalian Setelah Allah menyampaikannya Kepada kalian Dan aku selesai membagikannya Maka aku masuk Islam Akhirnya Zainab dan Abi Al Ash Yang pernah berpisah Selama enam tahun itu Kembali bersatu Dalam satu atap rumah tangga Dan satu iman Bersama anak-anak mereka Sayangnya Kebahagiaan itu Tidak berlangsung lama Setahun setelah mereka Semua berkumpul Zainab Wafat Pada tahun Delapan Hijriah Mendahului Sang suami Rasulullah sangat bersedih Atas kepergian putrinya Bahkan beliau sendiri Ikut turun ke dalam kuburan Saat pemakaman Zainab Zainab Wafat Dengan meninggalkan Kisah cinta Dan kenangan terbaik Beliau menjadi Contoh terbaik Dalam kesetiaan istri Keikhlasan cinta Dan kebenaran iman Tidak heran Jika suaminya berkata Putri Al-Amin Semoga Allah Membalasnya Dengan kebaikan Dan setiap suami Akan memuji Sesuai dengan Yang diketahuinya Rasulullah S.A.W. pun Berkenah Bersabda Mengenai Zainab Sesungguhnya Ia adalah Sebaik-baiknya Anakku Dalam menerima Musiwa Dan inilah Sedikit kisah Cinta Yaitu Putri Rasulullah S.A.W. Bukan kisah Cinta biasa Tetapi juga Dari kisah ini Kita bisa mengambil Beberapa pelajaran Dan hikmah Yang luar biasa Dan juga Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Allahu'alam Bismillahirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh